Semoga selamat sendap itu Halo semua Selamat datang kembali di Yanti Family Channel Sebelumnya, bagaimana kabarnya saudara online Kudus, apapun kalian berada Semoga selamat Tidak kekurangan sesuatu apapun Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur Nah, hari ini adalah hari yang aku nanti-nanti Aku tunggu-tunggu Dari beberapa waktu bulan yang lalu Karena pada hari ini Tempatnya, tanggal 21 Juni 2023 Adalah hari di mana aku harus pergi ke Jakarta Untuk mengurus visa Untuk apply visa Nah, nanti itu aku akan berangkat Jam 9 Naik pesawat Kenapa naik pesawat? Karena Aku sendiri Kalau misalnya naik kereta itu Sampai Jakarta selalu malam Dan Kalau misalnya sendiri Aku kayak agak takut gitu Sudah perempuan Sendiri Malam-malam Tengah malam Jadinya Kayak Daripada nanti ada apa-apa Untuk Tindakan waspada juga Jadinya aku menggunakan transportasi yang Perjalanannya itu siang hari Dan nanti aku bakal berangkat jam 7 Ke Bandara Abdurrahma Salih di malam Terus juga Sekarang aku mau double check dokumen-dokumen yang Aku bawa Karena pada Waktu itu Pada beberapa waktu yang lalu Sudah disiapkan Tapi ada beberapa yang kurang gitu Jadi Aku mau double check Ini pertama Ada appointment letter Atau surat Janji temu Ini tanggal 21 Juli 2023 Jam 11.40 Terus ini juga ada Surat vaksin Dan sebenarnya Aku gak tau sih Perlu apa enggak Tapi untuk jaga-jaga Jadi disini aku Apa itu namanya Print surat vaksin Internasional Sekarang di Indonesia Udah Ada kerjasama Sama Apa sih namanya Pokoknya Sama pihak 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 Apa Kedokteran Atau Itulah Yang internasional Jadi Jadi bisa Sekalian Gak perlu Satu-satu Kayak tahun lalu Terus Selain itu Ini Waktu itu Yang kurang itu Adalah Ini Pertama itu Foto 3x4 Ini aku Takut Jaduin Satu Soalnya Sama Apa Namanya Sama Passport Bentar Jadi Ini Foto 3x4 Foto 3x4 Terus Terus Waktu itu Yang kurang Itu Ini ada Dua Formuler Dan Ada Dua Foto Juga Terus Ini Passport Sudah Disiapin Sih Sama Terus Ini Asuransi Aku Pake Asuransi Alias Alias Ini Itu Rekomendasi Dari Pihak BAS Nya Karena Kayak Aku Pernah Waktu itu Tahun Lalu Apa Itu Namanya Ada Orang Yang Tergendala Di Asuransi Karena Asuransinya Itu Nggak Valid Jadi Kalau Misalnya Tips Dari Aku Tuh Kalau Mau Bikin Asuransi Lebih Baik Pilih Asuransi Yang Emang Udah Direkomendasi Dari Pihak BAS Nya Ada Ada Banyak Rekomendasi Atau Pilihan Pilihan Asuransinya Disitu Terus Ini Yang Paling Penting Surat Tindangannya Dari Sana Inventation Letter Ini 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 Apa Terus Ini Dan Ini Ada Apa Namanya Rekening Koran Selama Tiga Bulan Waktu Itu Aku Bikin Sama Ibu Waktu Masih Dimiter Dan Ini Minimal Minimal Itu Harus Tiga Puluh Juta Setau Waktu Terus Ada Juga Cap Jangan Lupa Cap Karena Selalu Ditanyain Kalau Misalnya Tidak Ada Cap 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 Dari Bank Terus Juga Kemarin Kurang Sama Sama Oh Ini Apa Namanya Surat 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 Dari Binus Keterangan Dari Binus Ini Dalam Bahasa Inggris Dalam Bahasa Inggris Terus Sudah Sih Ini Cuman Itu Doang KTM Sudah Itu Doang Yang Aku Siap Yang Aku Tambah Di Dokumen Dokumen Yang Sudah Disiap Dari Kata Waktu Itu Jadi Ada Yang Pernah Tanya DM Aku Kak Apa Namanya Untuk Untuk Ngurus Inventation Letternya Itu Gimana Gitu Jujur Aku Gak Tahu Karena Aku Cuman Menjalani Apa Yang Udah Disiapkan Jadi Kalau Misalnya Mau Tanya Untuk Detailnya Atau Gimana Mungkin Komedi Youtubenya Gitu Jadi Aku Bener-bener Gak Tahu Pokoknya Tahu Jadi Terus Aku Apa Namanya Ke Kantor PLS Udah Gitu Gak Perlu Menyiap-niapkan Semua-sema Jadi Lebih Gampang Juga Akunya Sudah Terus Sekarang Masih Jam Berapa Jam 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 Setengah Tujuh Nanti Aku Berangkat Jam Setengah Jam Tujuan Sekarang Aku Mau Sarapan Dulu Ini Aku Sarapan Pakai Bubur Bubur Owat Ibuku Tidak Percaya Kalau Aku Hidup Sehat Beberapa Minggu Ini Aku Terus Sekarang Sarapannya Pakai Owat Kalau Dulu Pakai Serial Atau Roti Tapi Sekarang Pakai Owat Karena Katanya Lebih Sehat Untuk Kesehatan Kesehatan Jentung Atau Untuk Apa Apa Namanya Menjaga Tekanan Darah Darah Atau Apa Pokoknya Sehat Ini Aku Lupa Biasanya Aku Pakai Ini Pakai Apa Namanya Pakai Susu Coklat Sama Aku Tambahin Buah Itu Itu Enak Awalnya Si Agak Enak Tapi Lama Kelama Kelamaan Enak Terus Apalagi Ya Mungkin Itu Aja Sekarang Oh Ini Yang Perlu Aku Perlu Kan Alarang Kumu Untuk Ini Alarang Jaga Remainder Untuk Mengingat Ini Aku Yang Aku Bawa Itu Tas Ini Cuman Satu Tas Ini Isinya Etop Terus Sama Pakaian Aku Satu Karena Nanti Aku Bakal Nginap Satu Hari Disana Itu Dan Sebenarnya Tanggal 22 Itu Aku Ada Kelas Tambahan Gitu Kayak Tutor Sebelum Uas Tapi Karena Aku Ke Jakarta Jadinya Aku Kayak Skip Itu Lagian Juga Itu Tidak Wajib Jadinya Ya Udahlah Lagian Aku Mau Liburan Refreshing Sebelum Uas Jujur Aku Ini Sudah Agak Stress Karena Seperti Biasa Anak DKV Selalu Ada Projek Sebelum Uas Kayak Untuk Mempersiapkan Pameran Setelah Uas Jadi Jujur Kayak Dan Tahun Ini Semester Ini Itu Projeknya Tidak Hanya Di DKV Tapi Di IS Juga Kayak Projek Projek Untuk Membuat Aplikasi Programming Aplikasi Yang Apa sih Namanya Aplikasi Yang Bisa Bermanfaat Bagi Bagi Masyarakat Bagi Kehidupan Itu Mat Programming Terus Juga Ada Projek Database Itu Apa sih Membuat Sistem Database Pokoknya Banyak Banget Projek Projek Dan Aku Cukup Cukup Stress Tapi Tidak Tetap Semangat Karena Kalau Dijalanin Insya Allah Semuanya Akan Terlewatkan Ya Semoga Jadi Udahlah Gitu Aja Semoga Semuanya Lancar Jujur Ini Aku Deg Degan Karena Ini Pertama Kalinya Aku Naik Pesawat Duz Duz Mastic Domestic Ya Dan Aku Tau Nanti Bakal Gimana Prosedurnya Atau Gimana Karena Ya Gitu 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 Aku Bingung Jujur Aku Ini Nervous Banget Aku Sendiri Aduh Semangat Aku Ini Mau Makan Dulu Jadi See you Di Bandara Nanti Ya Dadah See you Lihat Ini Penampakan Dari Bubur Aku Ini Aku Tambahin Anggur Hijau Tanpa Bici Bismillah Biasanya Itu Aku Pagi Ini Terus Siang Itu Kalau Misalnya Di rumah Itu Pake Sayur Sayur Brokoli Atau Oseng Oseng Apa Namanya Itu Sawi Kangkung Kayak Gitu Tapi Kalau Misalnya Makan Siang Di Kampus Ya Seperti Ayam Gopra Ayam Bakar Bakso Mie Tapi Paling Tidak Ada Asupan Yang Sehat Ibuku Sih Gak Percaya Kalau Aku Hidup Sehat Ini Buktinya Sudah Aku Lanjut Makan Dulu In selamat menikmati selamat menikmati dan mungkin kalau misalnya aku sama Mas Dino atau temennya aku tetap naik kereta sih aku tetap naik di seluruh jadi ya naik pesawat dan naik pesawat sama naik kereta itu sebenarnya aku kan aku udah merinci biaya-biayanya kan untuk biaya hidup selamat menikmati jadi tuh kayak apa namanya sama aja habisnya itu sekitar 4 jutaan itu kayak kalo misalnya naik kereta itu habis banyaknya itu di hotelnya karena kalo naiknya itu itu cuma satu hari jadi ya sama aja sebenarnya enggak yang aku namanya enggak yang jomblang banget mahalan naik pesawat itu enggak sama aja jadi daripada aku waktu aku terbang di perjalanan penting aku buat jalan-jalan ya enggak aku lagi nunggu ini sedih banget gitu karena yang paling itu tadi lagi antri untuk bagasi jadi sekarang aku lagi nunggu semoga selamat sendak hidup sekarang aku masuk ke pesawat nah sekarang aku udah ada di dalam pesawat dan ingin mau take off ini tuh tadi cukup cukup naret alias delay 20 menit yang seharusnya itu berangkat jam 9.15 tapi sekarang udah jam 9.35 baru mau take off dan ya semoga selamat sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ngomong-ngomong ini aku pakai maskapai batik air batik air lain ya itu karena adanya yang yang dari malang itu cuma jit sama batik air lain dan yang terbangnya itu jam 9.00 pagi itu hanya batik air lain sedangkan yang city city link ya city link itu aku cek itu jam 1.00 ini nya apa namanya apply nya kan jam 12.00 jam 11.00 jam 12.00 jam 12.00 jam 12.00 ini tak kayak tidak buruk dan ngomong-ngomong ini agak takut tapi seharusnya di atas bakal cerah seharusnya mari kita lihat ini seakan-akan menembus dimensi lain bukan cerah Alhamdulillah kalau mendung itu agak was-was gitu loh karena rasanya itu kayak di apa di makadaman jalan makadaman gitu gak kenapa banget kalau mendung kalau cerah kan enak dan pemandangannya itu seperti di negeri awan di atas almar Masya Allah dan itu kayak ada gunung gak sih ya kan dan dan karena Malang itu kan dikelilingi gunung deket sama gunung-gunung pastinya juga gunungnya bakal kelihatan sih dari atas ini adalah pertama kalinya aku naik pesawat dari Malang ini adalah new experience aku naik pesawat domestik Malang Jakarta yang akan ditempuh selama 1 jam setengah kurang upis gitu jadi jam setengah cukup singkat lah daripada naik kereta yang 13 jam nah itu ada gunung kalian lihat gak gunung itu gunung apa sih namanya aku gak tahu gunung apa karena di Malang itu ada banyak beberapa gunung itu kan setau aku dan yang terkenal di Malang itu adalah gunung glomo terus gunung semeru itu udah itu yang terkenal banget nget 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 terus itu aku ada di atas sedangkan tanfasku ada di bawah sana kecil gak kelihatan banget dan ngomong-ngomong ini tuh Malang ternyata gak sepadat yang aku bayangin gak sepadat Jakarta ya kan dan ini Masya Allah keren banget kapan ya aku bisa mendaki gunung di Indonesia kapan ya aku bisa ke bromo hmm hehehehe buku kayaknya gak bincang ya tapi keren banget tuh ini bener-bener wow bismillah 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 ini sampai ketemu di Jakarta aku sampai sekarang itu masih penasaran itu sebenarnya gunung apa sih itu udah di ketinggian yang seharusnya maksudnya udah gak naik lagi jadi ini kelihatan banget ini aku dapat sarapan roti dan air batik air batik air batik sekarang alhamdulillah tinggal 13 menit lagi bakalan landing udah sampai di Jakarta Jakarta dan disini atmosfernya langsung beda banget kayak wuuuuh alhamdulillah aku udah sampai di bendera internasional hali empat summa Jakarta dan sekarang mau turun tapi aku agak akhir-akhir aja tak jika dia teman kita ternyata foto-foto ternyata selamat menikmati sekarang aku sudah ada di dalam mobil terus ini ekstimasi sampainya itu jam 11.54 sedangkan aku punya janji itu jam 11.40 ini sudah dipastikan aku telat tapi untung saja ada batas telatnya yaitu sampai jam 12 semoga ini tidak mancet jadi aku bisa sampai tepat waktu jam 12 kalau misalnya aku lebih dari itu sampai bisa dipastikan aku bakal ngulang bikin appointment lagi dari awal secara ini aku parah banget ini itu semua gara-gara delay 20 menit tadi terus juga grabnya itu ternyata antri banget sampai aku nunggu 15 menit baru bisa naik grab jujur ya kita sudah populer S Assass defeating ternyata dan kemudian terus ya